Jadi ini, ini adalah urusan pribadi, urusan pribadi antara saya dengan Farhad, tolong dipisahkan. Bang Oploh gimana bang Oploh melihat hari ini? Ya menarik ya, baru kali ini ada satu wacana mediasi gitu ya, satu ruangan, tapi nggak ketemu diri itu. Jadi ya menarik lah gitu, kita nggak paham, tapi yang pasti kalau kita punya harapan, ya saya minta kepada masyarakat juga, ayo kita doakan supaya ini baik-baik saja, supaya ini semua bisa segera selesai. Kasian Agusnya juga, karena kan Agus butuh pengobatan mata. Saya selalu sampaikan begini, hukum tertinggi, hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum moralitas. Hukum itu tercipta, itu karena adanya moral, moral daripada orang. Karena kalau kita bicara moral, apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini, seperti Densu, seperti Novi, dan para kuasa hukum yang ada di sini, itu bergerak juga berdasarkan moral. Masa orang sudah punya indikat baik, sudah bicara moral, terus akhirnya tidak ada titik temu, kan menurut saya adalah sesuatu hal yang menurut saya kemunduran dalam moralitas. Itu sebenarnya poinnya. Yang dibahas malah nyerang-nyerang pribadi, Novi diserang-serang juga urusan pribadi terkait dengan hal-hal yang masa lalu. Semua orang punya masa lalu, kok. Agus sendiri punya masa lalu, ya. Kuasa hukumnya juga punya masa lalu, ya. Semua orang punya masa lalu, ya. Tapi kan kita lihat sekarang apa yang dalam konteks pertemuan ini apa sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya poinnya. Makanya, udahlah. Jangan tarik berlarut-larut, gitu ya. Biar segera selesai, biar semuanya saling maaf-maafan, nyaman, damai itu indah, gitu. Jadi jangan lagi dipanas-panas sih. Ini kan sudah ada etikat baik. Gila loh, legowo sekali bisa mengundang dari pihak sana, ayo sini duduk bareng. Padahal kalau semuanya sudah berproses hukum, silakan aja. Bahkan tanpa syarat, ya. Artinya, dari pihak kami, tim kuasa hukum daripada Novi, tidak ada sedikitpun mengharapkan after ini, kalau selesai mediasi tersebut terjadi, cabut laporan yang gak ada. Kita gak ada berharap itu. Semuanya berjalan hanya untuk Agus. Jadi itu titik poinnya yang paling penting yang harus kita ingatkan. Semua kita ada di sini karena Agus. Tinggal, ayo kita doa supaya Agus membuka pintu hatinya sedikit. Mendoakan supaya para kuasa hukumnya juga membuka pintu hatinya sedikit. Itu aja sih sebenarnya. Alasannya apa yang ikut berperan dalam? Kalau saya ditanya, alasannya kenapa saya ikut berperan? Karena moralitas tadi. Kalau kita bicara moralitas itu udah gak bisa diukur dengan pasal-pasal. Gak bisa lagi diukur dengan konteks hukum. Moralitas itu datang dari utuh hati yang paling dalam. Kamu bicara soal perdamaian termasuk hati yang gak main atas-tatunya. Itu urusan pribadi. Jangan dicampur aduk, kan? Masalah gua dengan Farhat itu urusan pribadi. Yang penting ini sekarang untuk Agus Tudul lah. Pak lo, kalau kami pak. Jadi ini adalah urusan pribadi. Urusan pribadi antara saya dengan Farhat, tolong dipisahkan. Dengan urusannya hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.